Halo rek sahabat Kompas TV Jawa Timur, ya apa kabar? Mungko-mungko tetap sehat ae yo? Saiki wayai update 3 berita jatim terpopuler selama seminggu iki, karo aku Fina Putri. Tapi sadurungnya oco lali, subscribe YouTube channel Kompas TV Jawa Timur yo. Awal minggu ini warga Jawa Timur dikejutkan dengan fenomena hujan es disertai dengan angin kencang yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Timur. BMKG kelas 1 Juanda Jawa Timur mengeluarkan peringatan waspada cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan ini. Selain itu, potensi hujan es juga masih akan terus terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Pokoknya hati-hati rek, dolek panggung sing aman soalnya awak lorokah belek kenaik hujan es. Tetap pas podo yo. Inilah sejumlah video amatir warga yang merekam saat hujan es melanda di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Fenomena hujan es yang disertai angin kencang melanda magetan pada minggu siang 20 Februari 2022. Dua kecamatan barat dan maus pati terkena imbas dari hujan es yang berlangsung sekitar tiga menit sebelum akhirnya hujan deras mengguyur dua kecamatan ini. Pada Senin siang 21 Februari 2022, kota Surabaya juga dilanda hujan deras dan hujan es. Bahkan di sejumlah wilayah khususnya Surabaya wilayah barat seperti Wiung dan Lakar Santri. Akibat hujan es disertai angin kencang ini, sejumlah pohon tumbang dan rumah warga rusak. Kabupaten Madiun dan Ponorogo menjadi dua wilayah terakhir Jawa Timur yang dilanda fenomena hujan es. Di Kabupaten Madiun, hujan deras bercampur butiran es ini melanda sejumlah wilayah kecamatan bagian selatan pada Senin sore 21 Februari 2022. Menurut keterangan warga, fenomena tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama kurang lebih satu jam. Dua kecamatan di Ponorogo juga mengalami fenomena serupa. Kecamatan Pulung dan Pudak, Senin sore 21 Februari 2022, dilanda hujan deras disertai butiran es yang berlangsung selama 30 menit. Perakirawan BMKG kelas 1 Juanda Jawa Timur, Sanas Prayuda, menyatakan bahwa cuaca ekstrim diprediksi masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Cuaca ekstrim terjadi karena saat ini wilayah Jawa Timur telah memasuki puncak musim penghujan. Beralih ke sorotan berikutnya, antrian warga berdesakan hingga ricuh demi mendapatkan harga minyak goreng murah di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Masih mahalnya harga minyak goreng disinyalir menjadi penyebab hal ini. Tiwas antri suwi tapi malah gak kebahagian. Muka ayo pemerintah dan menyetapilkan harga minyak goreng iyo. Ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan minyak goreng murah yang disediakan pemerintah kota di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam acara operasi pasar. Warga nekat berdesakan karena saat ini kondisi minyak goreng di pasaran masih langka dan harganya masih mahal. Ribuan warga ini saling berdesakan di acara operasi pasar minyak goreng murah yang diadakan pemerintah kota Blitar di pasar lagi. Warga nekat berdesakan karena takut tidak kebahagian minyak goreng murah dengan harga Rp13.500 yang telah disediakan. Kenekatan warga tersebut terjadi akibat masih langkanya minyak goreng di pasaran. Selain itu, harga minyak goreng di pasaran kota Blitar saat ini juga masih tinggi yakni Rp20.000 per liternya. Di kota Madiun juga terjadi antrian ratusan warga yang rela antri pada malam hari. Panitia membatasi warga hanya membeli satu minyak goreng kemasan 2 liter dengan persyaratan menunjukkan kartu tanda penduduk. Antrian panjang ini terlihat saat basar minyak goreng murah yang digelar Pemkot Madiun di Jalan Mojopahit, Kelurahan Winongo mulai dibuka sekitar pukul 18.30 malam. Antrian ribuan warga juga terpantau di Ponorogo, Jawa Timur demi mendapatkan minyak goreng murah warga berdesakan hingga sempat terjadi ricu bahkan yaris pingsan dan menangis karena terdesak antrian. Petugas Satpol PP bahkan harus berulang kali membentak warga yang berdesakan mengabaikan protokol kesehatan karena khawatir tak kebagian. Seorang buru di Mojokerto, Jawa Timur membuat laporan palsu menjadi korban perampokan uang sebesar 150 juta rupiah. Polisi akhirnya menemukan sejumlah kejanggalan sebelum akhirnya guru sekolah dasar negeri tersebut mengaku telah menghabiskan uang yang dilaporkan di rampok tersebut. Untungnya polisi nggak gampang percoyok. Niatnya pura-pura dati korban eh malah dati kisinan kan? Untuk menutupi laporan palsu yang dibuatnya, Sri Wahyulia Timningsih ini juga sempat berpura-pura pingsan hingga akhirnya dibawa tim Satreskrim Polsek Ngoro ke sebuah rumah sakit. Saat diperiksa oleh tim dokter inilah diketahui jika kondisi guru sekolah dasar negeri di Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini normal hingga akhirnya terbongkar laporan perampokan palsu yang dibuatnya. Sri Wahyulia Tim mengaku terpaksa membuat laporan palsu untuk menutupi perbuatannya, menghabiskan uang sebesar 150 juta rupiah milik orang tuanya. Orang tua Sri meminta uang tersebut didepositokan untuk hari tua orang tuanya yang sudah pensiun. Namun, uang tersebut justru dihabiskan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan orang tua dan suaminya. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mojokerto akhirnya tidak meneruskan proses hukum yang dilaporkan Sri, karena orang tua Sri akhirnya memaafkan perbuatannya dan akan diselesaikan di dalam keluarga. Saya meminta maaf kepada pihak kepolisian, terutama Polsek Ngorong, Polres Mojokerto, tentang kelaporan yang saya sampaikan bahwa laporan itu palsu, tidak ada tentang kejadian perampasan itu. Selanjutnya, saya minta maaf kepada kedua orang tua saya, karena saya telah menunggiti hati kedua orang tua saya. Saya perbuatan salah. Terima kasih. Nah, iku mau tiga berita jatim terpopuler selama seminggu iki. Aku Fina Putri Pami Disek, tapi ojo lali, like, komen, share, nangguni berita iki. Mangan lepot karutu kukari, korona nyebari cepet, ayo nanggawe omaskeri. Sampai jumpa mane yo. Sampai jumpa mane yo.